Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat pula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Barcelona siap tunggu sampai akhir musim soal kontra Dembele Spekulasi soal masa depan Osman Dembele menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa bulan terakhir Belum adanya kesepakatan soal kontrak baru membuat dia terus dikaitkan dengan pintu keluar Barcelona Seperti diketahui kontrak Dembele di Camp Nou memang akan selesai di akhir musim 2021-2022 Hal tersebut membuat dirinya jadi buruan sejumlah klub papanatas Eropa Dembele kini cukup diandalkan oleh Xavi Hernandez Sang pelatih pun berharap anak asuhnya tersebut akan segera memperpanjang kontraknya di Camp Nou Dan mereka siap untuk menunggu hingga akhir musim WSM berencana rekrut Edi Neketiah dari Arsenal Ada satu nama yang mampu tampil menonjol di Arsenal dalam beberapa waktu terakhir yakni Edi Neketiah Walau sudah kembali menjadi pilihan utama Arteta Hal tersebut lantas membuat Neketiah sepi dari rumor transfer Beredar kabar bahwa Neketiah bisa sejahengkal Terlebih masa baktinya juga akan selesai di akhir musim 2021-2022 Memanfaatkan situasi Ini menurut laporan terbaru Daily Mail WSM United sudah menjadikan Edi Neketiah sebagai target utama di musim panas tahun 2022 Menambah kekuatan di lini depan Dan sepertinya memang menjadi agenda utama David Moyes di musim panas tahun 2022 ini Marcos Alonso ternyata bertengkar hebat dengan Thomas Tussle Pada laga Chelsea vs Wolverhampton Alonso menjadi starter di squad Chelsea Namun pada tengah pertandingan ia ditarik keluar oleh Tussle Banyak yang mengira sang peg ditarik karena masalah cedera pada saat itu Namun Tussle membantahnya CFC Newspeak mengaklaim bahwa ada alasan mengapa Alonso ditarik keluar di laga itu Ia dikabarkan bertengkar dengan Tussle Pertengkaran itu terjadi di jeda pertandingan Laperan itu tidak menjelaskan apa yang menyebabkan pertengkaran itu dimulai Namun Alonso dan Tussle adu mulut dengan keras di ruang ganti Chelsea Alasya Tussle memutuskan untuk menarik keluar Alonso pada pertandingan tersebut Presiden Lazio Sircit Milinkovic Savic tidak dijual Milinkovic Savic bisa dikatakan sangat identik dengan Lazio Sang gelendang sudah menjadi jenderal ini tengah Bianco Celesti itu sejak beberapa tahun yang lalu Presiden Lazio Claudio Lutitu membantah kabar bahwa timnya berencana menjual Milinkovic Savic Karena sedang kepepet butuh dana segar Ia menyebut keuangan Lazio baik-baik saja Sehingga mereka tidak harus menjual Milinkovic Savic di bursa transfer musim panas ini Lazio sendiri digosipkan meminta bayaran yang tinggi bagi para peminat Milinkovic Savic di musim panas nanti Sang gelendang dikabarkan bakal dibantrol di kisaran angka 80 juta euro Bukan kebayar Muncan, Sadio Mane bakal gabung Barcelona Beredar kabar bahwa Mane ingin cabut dari Liverpool di musim panas ini Ia diberitakan ingin mencari tantangan baru setelah memenangkan trofi-trofi top bersama Liverpool Belakangan beredar kabar bahwa Mane akan pindah ke Bayar Muncan Namun Mundo Deportivo mengaklaim sang winger bakal pindah ke Barcelona di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, tim pelati Barcelona dan Savic sangat tertarik dengan prospek bergabungnya Mane ke tim mereka Sementara Mane punya track record dan juga mental juara yang bagus Jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya Ralf Rangnick minta Eric Ten Hag datangkan pemain RB Leipzig ini Salah satu tugas utama Rangnick nanti adalah membantu Ten Hag dalam transfer pemain Ia akan menyodorkan beberapa nama yang ia rasa cocok pada manajer baru MU itu Fabrizio Romano mengaklaim sudah ada satu nama yang disiapkan Rangnick untuk Ten Hag Ia ingin Ten Hag memboyong Christopher Ngunku di musim panas nanti Rangnick tahu betul kualitas sang pemain karena ia yang membawa sang penyerang dari PSG ke RB Leipzig Ia menilai penyerang asal Perantis itu punya kemampuan yang cocok untuk bermain di Premier League Jadi ia sangat menyarankan Rangnick untuk mengangkutnya MU gagal ke Liga Champions, gaji pemain kena potong Manchester United tidak berdaya di Liga Inggris musim ini Setan Merah akhirnya gagal menembus empat besar untuk berlaga di Liga Champions musim 2022-2023 Dilansir dari Daily Mail, para pemain Manchester United belum selesai apesnya Dipastikan para pemain Setan Merah akan dipotong gajinya sebesar 25% karena gagal ke Liga Champions Sebabnya, MU tidak akan dapat jatah cuan tampil di Liga Champions Selain itu, beberapa sponsor juga tidak akan membayar lebih karena Setan Merah tidak berlaga di pentas tertinggi kompetisi Eropa antara klub Para pemain MU hanya bisa gigit jari Cristiano Ronaldo misalnya akhirnya akan merasakan bayaran terendah sepanjang karirnya berlaga di Liga Top Eropa Agen Lautaro Martinez tegaskan kliennya tak akan tinggalkan Inter Walau terus berseragam nerazuri hingga sekarang, belum menjamin masa depan Lautaro Martinez terbilang aman Sebab, Arsenal dan Barcelona yang ingin menguatkan sektor penyerangan dirumarkan masih menaruh minat dalam memboyong Martinez Sisi ketajamannya yang mulai mengalami peningkatan setelah mencetak 23 gol dari 45 laga di seluruh kompetisi Membuat dirinya terus masuk ke dalam radar transfer Tak ingin adanya terus spekulasi mengenai masa depan Martinez Alejandro Kamano selaku agen dari pemain berusia 24 tahun ini Akhirnya menegaskan apabila kliennya tidak ada niatan untuk tinggalkan Inter Pogba prioritaskan PSG atau Juventus Dengan statusnya yang akan menjadi bebas transfer pada musim panas mendatang Pogba bisa berdiskusi dengan tim manapun yang tertarik merekrutnya ESPN melaporkan, seorang sumber dekat Pogba menyatakan Pemain 29 tahun itu lebih suka pindah dari Inggris Pogba akan mempertimbangkan semua tawaran serius yang hadir Namun Paris Saint-Germain dan Juventus menjadi prioritas utama Saat ini, PSG lah yang berada di barisan terdepan Sebab secara finansial mereka lebih unggul dari Bianconeri Yang lebih perhitungan dalam urusan transfer Khususnya di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Rafael Leao Gaspol bagi root runner, sulit dihentikan Rafael Leao tampil api saat membantu AC Milan mengalahkan Hilas Verona 31 akhir pekan lalu Kecepatannya adalah menyisir lapangan yang akhirnya membantu tim mencetak gol Mendapat sanjungan dari media-media Italia Pada laga itu, Leao tidak mencetak gol Namun ia menyumbangkan 2 asis untuk 2 gol Rossoneri yang dicetak Sandro Tonali Dengan skema yang sama, ia 2 kali berlari kencang melewati barisan belakang Verona yang mengejarnya Lalu memberi umpan silang mendatar kepada Tonali yang menuntaskannya menjadi gol Bahkan Corriere de la Sierra mengabarkan penampilannya seperti karakter root runner dari Luni Tunis Karim Benzema diterpah isu terorisme Striker Real Madrid Karim Benzema sedang dalam performa terbaiknya pada musim ini Namun di tengah performa muncar bersama El Real, Benzema diterpah isu terorisme Seperti dilansir Le Parisienz, Benzema dituding aktivis sayap kanan yang juga anggota partai reconquest Damien Riu, dekat dengan Imam Nurdin Mamaune Riu juga memacang foto Karim Benzema sembari mengacungkan jari telunjuk ke atas di akun Twitternya Di foto yang sama juga terdapat beberapa orang yang diduga anggota teroris Tudingan tersebut membuat Benzema meradam Melalui pengacara May Silvain Kormir Benzema mengajukan tuntutan kepada Riu atas dugaan penjamaran nama baik di pengadilan Lyon Chelsea terpuruk terus, Thomas Kustel bisa dipecat Performa buruk The Blues pada akhir Premier League berlanjut setelah bermain imbang dua-dua melawan Wolverhampton Wanderers di Stamford Bridge Kondisi itu membuat Chelsea tercatat hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhirnya di Premier League Posisi Chelsea di peringkat ketiga Premier League pun mulai tidak aman Chelsea bisa terpental dari empat besar apabila tidak segera membenahi penampilannya dalam laga tersisa pada musim ini Mantan keeper Tottenham Hotspur Paul Robinson pun memprediksi manajer Chelsea Thomas Kustel bisa menghadapi pemecatan pada akhir musim ini Ditepikan konte di Tottenham, Sergio Reguilon ditaksir Barcelona Menurut kabar yang dilansir in The Mirror, Barcelona mengincar servis defender Tottenham yaitu Sergio Reguilon di musim panas ini Hal tersebut akan menjadi transfer sensasional mengingat fullback Spurs tersebut merupakan eks pemain Real Madrid Reguilon tersedia di musim panas ini karena ia kesulitan mempertahankan tempatnya di squad Antonio Conte Meski bos asal Italia tersebut menggunakan back sayap Mungkin karena gaya permainannya tidak sesuai dengan sistem permainan yang diterapkan Conte Dan pemain berusia 25 tahun tersebut akan menjadi stok pemain berlebih di sana Mourinho cuma ketawain aja sakit hatinya sama Tottenham Musim lalu, Mourinho dipecat Tottenham Hotspur dari kursi manager Padahal ketika itu, seminggu lagi Spurs akan menghadapi Manchester City di final Piala Liga Inggris alias Karabau Cup Mourinho kini dalam momen spesial bersama AS Roma untuk mempersembahkan titel juara UFA Conference League Yang bakal hadapi Feyenoord pada 26 Mei mendatang Dilansir dari Sky Sport, Mourinho sudah melupakan kenangan pahit di Tottenham Hotspur Mourinho juga sudah tidak dendam kepada jajaran klub asal London itu Mourinho memilih untuk enjoy saja Kenangan pahit di Spurs malah dijadikan sebagai bahan percandaan dengan para jurnalis dari Inggris Hasil Indonesia VS Timur Leste Garuda Muda menang 4-1 Laga Indonesia VS Timur Leste digelar di Stadion Vietri Pouto Vietnam Di bawah pertama Timnas Indonesia U23 Unggul dengan skor 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri di menit ke-16 Di menit ke-52 Witan Sulaiman tambah gol buat Timnas Indonesia U23 Witan berdiri bebas di depan gawang dan menyundul bola tanpa melompat Di menit ke-58 Giliran Fahruddin Arianto mencetak gol ketiga Timnas U23 Fahruddin yang berdiri di dekatnya langsung menyundul bola dengan mudah Di menit ke-69 Mourinho memperkecil ketertinggalan Timur Leste Mourinho menyambut umpan terobosan lalu dirinya melepas Sungkilat Di menit ke-77 Witan Sulaiman bikin beres Stadion langsung memberikan umpan tarik dan Witan melepaskan tembakan keras Bluid akhir berbunyi Indonesia menang dengan skor 4-1 Aston Villa vs Liverpool Mane Bawand Reds menang 2-1 Aston Villa vs Liverpool tersaji di Villapark Pertandingan sengit berjalan sejak awal pertandingan Tim Tuan Rumah mencetak gol lebih dulu Melalui Douglas Lewis pada menit ke-4 Liverpool menyamakan kedudukan 2 menit berselang Joel Mati mencetak gol tap-in Memanfaatkan umpan tarik Virgil van Dijk di kota penalti Liverpool mencetak gol kedua pada menit ke-65 Sadio Mane menanduk masuk bola crossing Luis Dias dari sisi kiri Reds unggul 2-1 Villa berupaya menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada Tapi usaha mereka gagal membuahkan hasil Skor 2-1 untuk Liverpool bertahan hingga fluid panjang berbunyi Barcelona vs Celta Vigo Aubameyang 2 gol Blaugrana menang 3-1 Barca membuka keunggulan di menit ke-30 Tendangan keras Mepis Depay mengoyak gawang Celta Vigo Yang dikawal Matias dituruh Aubameyang mengadakan keunggulan bersa di menit ke-41 Memanfaatkan kemalu di depan gawang lawan Tendangan Aubameyang berhasil masuk Memasuki babak kedua Aubameyang kembali menjadi momo untuk Celta Vigo Mantan pemain Arsenal ini mencetak gol keduanya di menit ke-48 Celta Vigo kembali menjaga asa di menit ke-50 Tendangan lagu aspas mengoyak gawang barsa yang dikawal terstegen Skor 3-1 untuk kemenangan barsa bertahan hingga laga usai Manchester City Resmi umumkan kesepakatan transfer Erling Haaland Manchester City baru-baru ini resmi mengumumkan Bahwa mereka pemenang transfer Haaland Mereka telah mengunci transfer pemain berusia 22 tahun tersebut Melalui akun Twitter resmi mereka Manchester City sudah mengonfirmasi Bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Dortman untuk transfer Haaland Haaland bakal diikat dengan kontrak jangka panjang di Etihad Stadium Tak tanggung-tanggung Tim besutan Pep Guardiola itu disebut mengontraknya sampai tahun 2027 mendatang Menurut laporan yang dilansir Fabrizio Romano Haaland akan mendapatkan gaji sebesar 350 ribu ponos sterling per pekan di City Borussia Dortmund umumkan resmi rekrut Karim Adeyemi Borussia Dortmund langsung mengumumkan bahwa mereka berhasil mencapai kesepakatan transfer Dengan striker andalan RB Leipzig Karim Adeyemi pada bursa transfer musim panas tahun 2022 Karim Adeyemi akan diplot menggantikan posisi Erling Haaland yang hengkang ke Manchester City Dikutip dari laman 19 min Adeyemi telah lolos tes medis bersama Borussia Dortmund Dan telah menandatangani kontrak selama 5 tahun Atau hingga bursa transfer musim panas tahun 2027 Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Adeyemi didatangkan dengan biaya 38 juta euro plus bonus Hervigo Antonio Rudiger berlabuh di Real Madrid Rudiger memilih mengakhiri masa baktinya bersama Chelsea usai 5 musim Pemain internasional Jerman ini segera berlabuh dengan Real Madrid Pakar transfer Fabrizio Romano sudah mengeluarkan jargonnya Hervigo untuk Rudiger Back 29 tahun ini hampir dipastikan berlabuh bersama Los Blancos Romano juga menjelaskan jika kesepakatan sudah terjadi dalam beberapa hari lalu Rudiger berlabuh di Santiago Bernabu dengan status bebas transfer Rudiger bakal menandatangani kontrak 4 tahun dengan El Real Hingga Juni tahun 2026 mendatang Tak ada opsi perpanjangan untuk musim selanjutnya Pilipe Coutinho setuju permanen di Aston Villa Gelandang internasional Brazil Pilipe Coutinho tinggal menunggu waktu untuk menjadi pemain tetap Aston Villa Kabarnya bintang Brazil sudah menemui kata sepekat soal pembahasan transfer Dan tinggal menunggu pembahasan lanjutan dengan klub lamanya Barcelona Menurut laporan dari ahli transfer pemain Eropa Fabrizio Romano Sepakatan dengan Coutinho ada di kisaran 20 juta euro atau sekitar 306 miliar rupiah Salah satu alasan Coutinho sepakat pindah ke Aston Villa adalah Demi bisa kembali bermain di timnas Brazil Supaya bisa terus mengisi skuad Piala Dunia tahun 2022 di Qatar Coutinho butuh bermain secara rutin Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!